selamat pagi bapak ibu sekalian kembali lagi di channel santap ilmu pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait manajemen energi listrik dan peralatan listrik rumah tangga untuk silabus materi pada kesempatan kali ini ada beberapa materi yang saya sampaikan ada 5 sub materi yang pertama introduction speaker, pengenalan pemateri kemudian terkait why, kenapa kita harus hemat energi listrik kemudian hownya, bagaimana cara kita menghemat energi listrik kemudian saya akan menyinggung juga berbagai peralatan listrik rumah tangga baik dari sisi peralatan-peralatan apa listrik rumah tangga yang sering kita pakai kemudian juga apa aja sih peralatan-peralatan yang berfungsi sebagai pengaman atau proteksi di rumah tangga kita oke, pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Fadiansyah biasa dipanggil Rizky, saat ini saya berusia 28 tahun saya berasal dari Kota Malang, Jawa Timur kemudian background saya, saya lulusan dari ITS Surabaya, jurusan teknik elektro kemudian untuk pengalaman kerja saya saya mengawali karir saya sebagai electrical apprentice di PT Semino Gemilang dengan brand Semen Merah Putih kemudian setelah lulus kuliah, saya melanjutkan karir saya di salah satu BUMN produksi baja nasional yaitu PT Krakato Steel Per Zero TPK kemudian saat ini saya menjadi electrical engineer di PT Indosemen Tunggal Prakarsa kita awali dengan berapa sih kapasitas pembangkit listrik di Indonesia jadi perlu kita ketahui bahwa sumber energi listrik yang kita pakai sehari-hari di rumah tangga berasal dari sebuah pembangkit nah ada 6 pembangkit yang populer di Indonesia yang pertama PLTA atau pembangkit listrik tenaga air di mana pembangkit listrik ini mengandalkan potensi air dan energi genetik untuk menghasilkan energi listrik kemudian PLTU atau yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga uap yang mengandalkan energi genetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik kemudian ada PLTG atau pembangkit listrik tenaga gas kemudian ada PLTD pembangkit listrik tenaga diesel dan pembangkit listrik tenaga gas uap atau biasa dikenal sebagai PLTGU dan kita juga menggunakan renewable energy menggunakan panel sel surya jadi untuk kapasitas terpasang PLTU menyumbang 65% dari total kapasitas pembangkit listrik yang ada di Indonesia oke kita berbicara terkait y nya kenapa kita harus hemat energi listrik dari data yang saya paparkan tersebut PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap memiliki presentase terbesar yaitu 65% dimana pembangkit listrik tenaga uap dibangkitkan menggunakan energi fosil energi yang tidak terbaharukan seperti minyak bumi kemudian batu bara dan natural gas jadi dengan kita menghemat energi listrik maka secara tidak langsung kita berdampak mengurangi produksi karbon kemudian mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencemaran lingkungan lainnya kemudian Y yang kedua Y yang kedua kita ada data dari Kementerian SDM konsumsi listrik per kapita di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya kita ambil data sampel mulai dari 2007 sampai 2020 mengalami peningkatan secara linier dari 0,6 sampai 1,2 kapita per kapita kemudian dari sisi konsumsi listrik jadi presentase listrik yang didistribusikan berdasarkan kelapa pelanggan kita bagi ada sektor rumah tangga kemudian sektor industri kemudian sektor komersial dan lainnya jadi sektor rumah tangga ini memiliki porsi yang paling besar yaitu sekitar 42% sehingga ketika kita menghemat energi listrik di sektor rumah tangga maka kita memiliki sebuah andil kontribusi besar untuk mengurangi dampak lingkungan akibat pembangkit listrik terenggak uap kemudian saya akan membagi terkait tips hemat listrik di rumah apa aja sih tips hemat listrik di rumah disini ada beberapa peralatan yang populer yang sering kita pakai ada lampu, terus ada kulkas, terus AC, mesin cuci, dan komputer jadi kalau misal lampu, apa sih tipsnya pertama matikan lampu jika tidak digunakan kemudian gunakan lampu hemat energi dan lampu hemat energi atau biasa kita sebut sebagai lampu LED dan kurangi juga jenis lampu pijar kemudian dari peralatan kulkas tipsnya pertama pastikan kulkas itu terutup rapat dan isi kulkas secukupnya kemudian bersihkan kondensor secara teratur kemudian untuk peralatan AC matikan AC saat ruangan tidak dipergunakan kemudian pergunakan kapasitas AC yang sesuai dengan volume ruangan kemudian gunakan timer untuk mengatur penggunaan AC kemudian untuk mesin cuci pertama gunakan mesin cuci sesuai kapasitas isi sesuai petunjuk kemudian pergunakan mesin cuci saat cucian banyak atau menumpuk kemudian untuk peralatan komputer tipsnya pertama matikan komputer bila tidak digunakan dalam waktu yang lama kemudian yang kedua pergunakan resolusi atau brightness yang sesuai yang dibutuhkan kemudian saya akan memaparkan apa saja peralatan-peralatan instalasi listrik rumah tangga yang sering kita pakai yang pertama adalah stop kontak stop kontak ini berfungsi untuk menyarunkan listrik untuk peralatan-peralatan yang sering kita gunakan seperti charger, kemudian televisi, kulkas dan lain sebagainya kemudian ada sakla listrik sakla listrik sebagai penyambung dan pemutus aliran listrik misalnya kita sudah tidak memakai lampu kita mau mematikan kita menggunakan sakla listrik kemudian ada stiker listrik kemudian ada KWH meter jadi KWH meter ini adalah fasilitas dari PLN untuk meng-counter atau mencatat berapa daya yang sudah kita konsumsi baik di sisi harian maupun bulanan kemudian ada fitting lampu kemudian ada kabel listrik dan ada pengaman listrik nanti di slide selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail terkait pengaman listrik jadi pengaman listrik itu tujuannya untuk mengamankan listrik ketika terjadi suatu gangguan baik itu sisi overload beban kemudian terjadi unbalance atau ketidakseimbangan arus di suatu sistem dan sebagainya next peralatan-peralatan proteksi listrik rumah tangga jadi untuk peralatan proteksi listrik rumah tangga yang populer ada tiga yang pertama adalah ada EMCB kemudian ada ELCB dan yang ketiga ada SPD MCB atau biasa disebut sebagai miniature circuit breaker fungsinya apa? fungsinya yaitu memutuskan arena listrik ketika terjadi sebuah beban berlebih jadi ketika kita misal di rumah tangga kita langganan 900 VA terus kita menyalakan televisi kemudian kita menyalakan AC kemudian kita menyalakan kulkas kita menyalakan setrika dan terjadi over beban maka MCB tersebut akan off dengan sendirinya atau kalau biasa orang sebut itu sebagai jeklek atau nge-trip seperti itu jadi fungsi dari EMCB adalah memutuskan aliran esit ketika terjadi overload beban berlebih yang kedua ada ELCB atau biasa disebut sebagai earth leakage circuit breaker fungsinya apa? fungsinya adalah untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi atau terindikasi arus bocor di dalamnya jadi ketika misal kita tidak sengaja tersengat arus listrik di rumah tangga maka sistem ELCB itu meneteksi adanya unbalanced atau ketidakseimbangan di sisi arus bocornya sehingga ELCB itu bekerja dan listrik kembangan kita akan padam dengan sendirinya yang ketiga ada SPD atau biasa disebut sebagai source protection device apa fungsinya source protection device? fungsinya adalah untuk melindungi jaringan listrik ke rumah tangga kita ketika terjadi sebuah sambaran petir jadi ketika kondisi kita berada di rumah dan kondisinya cuaca lagi buruk dan ada hujan yang lebat di luar sana maka SPD ini bekerja ketika terjadi ada sambaran petir dan mendeteksi adanya spike tegangan yang sangat tinggi sehingga SPD ini bekerja untuk melindungi jaringan-jaringan listrik di rumah tangga kita untuk instalasi sederhana ELCB MCB dan ELCB MCB itu bisa kita lihat di gambar jadi ketika listrik AC dari KWH meter outputnya itu masuk langsung ke ELCB kemudian output dari ELCB diparalel ke beberapa MCB untuk dialirkan beban-reban ke rumah tangga kita mungkin itu sharing terkait bagaimana kita memanajemen energi listrik di rumah tangga kita kemudian bagaimana kita mengenalin apa-apa peralatan-peralatan listrik di rumah tangga kemudian peralatan-peralatan instalasi rumah tangga kemudian apa peralatan yang digunakan untuk sebagai pengaman atau proteksi tips dari saya jangan sampai kita otak-atik KWH meter yang ada di rumah-rumah kita tanpa semua ketahuan pihak PLN yang kedua pilih peralatan yang sesuai dengan standar SNI jangan sampai kita tergiur dari tawaran dari beberapa sales atau marketing yang peralatan-peralatan tersebut tidak berstandar SNI yang ketiga selalu cek kondisi peralatan-peralatan listrik di rumah tangga kita jika terjadi alat-alat tersebut sudah obsolete atau sudah waktunya ganti segera untuk dilakukan replacement atau penggantian mungkin itu 3 tips dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf akhir kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai akhir dari presentasi saya jangan lupa untuk klik like subscribe di channel santap ilmu channel yang sangat menginspirasi dan berbagi ilmu untuk bapak dan ibu sekalian terima kasih terus dukung channel santap ilmu dengan like subscribe dan share konten-konten kami ke teman-teman kamu ya sampai bertemu di konten berikutnya ayo belajar di santap ilmu selamat menikmati